Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gue dan pada video kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang jalan tol Jalan tol, jalan yang kita kenal sebagai jalan bebas hambatan yang dibuat untuk mengatasi kemacetan dan mempercepat perjalanan kita dari satu kota ke kota lain atau dari satu tempat ke tempat lain Nah, jalan tol kan jalan bebas hambatan ya, artinya kalau kita lewat jalan tol, harapan kita adalah perjalanan kita akan lebih cepat Tapi pada kenyataannya, pernah gak sih lo lewat tol tapi durasi perjalanan lo jadi lebih lambat karena macet atau kecelakaan, kalau kecelakaan wajar lah ya, terjadi penumpang gitu Nah, yang sering gue temuin adalah jalan tol lambat karena kendaraan yang telah dilanjur kanan, nah ini ngebahas kan ya, lo pernah gak nemuin yang kayak gitu Nah, yuk langsung kita bahas aja yuk Dan sebenernya ini, kalau kesah dan opini gue aja sih, jadi kalau lo mungkin punya opini beda, lo bisa komen di bawah atau lo punya pengalaman tentang kekeselan lo di lanjur kanan, pengen cepet Tapi di kanan tuh orang kayak gak ngerti aturan gitu, pelan di kanan gitu, yuk langsung kita bahas aja ya Sebenernya yang gue tau itu, tentang peraturan jalan tol itu menurut undang-undang nomor 15 tahun 2005, pasal 41 gitu, kalau gak salah Kalau gue tau, lo benerim aja di bawah ya Menyebutkan kalau jalan tol sebelah kanan itu diperuntukkan untuk kendaraan yang berjalan atau melaju lebih cepat daripada kendaraan di lanjur kirinya Artinya, kalau merujuk ke peraturan tersebut, jalur kanan itu untuk kendaraan lebih cepat dari, atau kendaraan lebih cepat daripada kendaraan di lanjur kirinya Tapi, pada kenyataannya yang gue bilang tadi, itu banyak banget sekarang orang-orang yang pelan di kanan Nah, ketika kita lagi di jalur kanan, kecepatan kita lebih cepat dari mereka, kan kita ngedim ya, minta jalur lah istilahnya Atau ngasih isyarat ke mereka kalau kendaraan kita lebih cepat Tapi, yang sering gue temuin itu mereka cuek-cuek bebek aja coy Jadi, kayak, oh woles banget lah, kayak udah bodoh banget, entah lah gue gak ngerti itu karena mereka gak tau aturan atau apa gitu Dan, intinya mereka tetep bergeming gitu, masa bodoh, masa bodoh-bodoh baik gitu Bahkan, gue ngeliat beberapa video gitu, itu ada yang marah, dan ada yang gak terima gitu Gue gak ngerti tuh pikiran mereka dimana gitu Nah, ini kan kayak, apa ya, kayak terkesan gak tau aturan gitu Padahal kalau, kalau menurut gue, itu bisa, bisa bahaya banget Makanya, kalau lu perhatiin ya, itu tabrakan beruntun, itu kebanyakan ada di lajur kanan Karena, lajur kanan yang semestinya diisi oleh kendaraan-kendaraan yang lebih cepat Misal, 80 atau 100 gitu Di Indonesia kan, tol itu maksimal 100 ya, untuk luar kota Dan, 80 km per jam untuk tol dalam kota Nah, kalau lajur kanan ini diisi oleh mereka-mereka yang slow, slow, slow gitu ya, lah Lari 40, 60, di kanan Terus, di belakang mereka, ada kendaraan yang larinya 100 km per jam Itu kan, gap antara orang yang lari 100 km per jam dengan kendaraan yang pelan tadi, sepesa lari 60 atau 40 Itu kan, gap-nya beda banget ya, dari 60 ke 100 Nah, mereka yang lari 100, kalau kaget, itu bakal rem Dan, jarak pengeremannya itu, kemungkinannya nggak bisa dapat ya, karena gap-nya tadi itu, apa, terlalu detet gitu Bisa, bisa nabrak, dan apesnya, kalau di belakang lu, ada kendaraan lain yang nggak siap juga, dan lagi kencang Itu kan bisa, bisa menyebabkan tabrakan beruntun Nah, itu sih sebenarnya, apa ya Cobalah untuk lebih aware gitu, lebih paham aturan, dan juga lebih tahu etika gitu, jangan-jangan egois gitu Gua lagi pengen santai, lu lewat kiri aja, kan salah gitu Mungkin, mungkin ya, di pikiran mereka-mereka itu, oklum-oklum itu Lu, jalur kiri itu kan kosong, lu bisa lewat kiri dong, nyalin gua gitu Tapi kan, kalau merujuk ke peraturan yang tadi gue sebutin, tentang jalan tol ya, undang-undang nomor 15 Tahun 2005 Itu, kalau nyalin, ya lewat laju kanan Lanjut tangan itu, untuk kendaraan lebih cepat Artinya, kalau kendaraan lu, lu merasa lebih lambat, dan ada kendaraan di belakang lu yang lebih cepat Lu wajib untuk pikir ke kiri, ngasih jalan lu, mereka yang lebih cepat Kalau nih, di pikiran kita, ah jalur kiri kosong, lu kan bisa lewat jalur kiri Itu, selain melanggar aturan, juga bahaya Kalau tau-tau ke kiri itu ada mobil, itu kan bisa, bisa berakibat batal dan kecelakaan gitu Makanya coba, coba lebih, lebih aware lagi lah, sama, sama peraturan dan hargailah pengendara-pengendara lain Karena, eh, gak semua orang kan lagi dalam keadaan santai Ada mereka yang buru-buru karena kerjaannya, ngejar deadline Atau mungkin ada yang rumah sakit perlu, eh, nyampe cepat, makanya mereka lewat jalur kanan Jalur, jalur kanan, susah banget sih gue ngomong Nah intinya, apa ya, lebih-lebih aware lah, karena lu di jalan gak sendiri gitu Dan satu lagi, eh, perhatiin kondisi sekitar Artinya kalau kondisi di lanjur lu itu lagi pada kecep, dan lu pelan sendiri, santai, slow gitu Itu kan bahaya juga, bahaya yang tadi, seperti yang tadi gue bilang Apa, kecepatan lu, itu gap-nya atau jaraknya jauh dengan kecepatan pendaraan-pendaraan lain di sekitar lu Itu bisa bikin, apa ya, bisa berbahaya gitu Orang lain kenceng, lalu pelan, kan lu kayak Kayak gimana ya Kayak tertekan gitu Tertekan sih dia, pokoknya Samain kecepatan lu dengan kecepatan kendaraan-pendaraan lu Atau si pronaisin lah Seperti itu, jangan Ah, gue lagi pengen santai nih Bodoh banget, gak bisa begitu cuy, karena Jalanan tuh, yang pake tuh orang banyak, gak cuma lu doang Dan kepentingannya banyak banget, gak cuma kepentingan lu doang coy Nah, itu sih sebenernya yang pengen gue sampein Dan, oh iya, satu lagi Kalau kita lagi di lanjur kanan, dan Ada kendaraan yang di lanjur kanan Tapi dia mau mendahului kendaraan lainnya Terus dia ngasih sen Itu, gak perlu lu paksa buat Dim, 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 dim gitu Karena, sen kanan itu menandakan Kalau, ya, istilahnya sebentar lah gue minjem jalur lu Buat nyalip itu, buat nyalip kendaraan yang lain Setelah gue nyalip, gue bakal sendiri lagi Jadi, kalau ada mobil di depan lu yang Yang, motong jalur lu, tapi motongnya masih wajar lah ya Gak main cut gitu aja Terus, ngasih set kanan Setelah dia mau nyalip, setelah Atau kendaraan-kendaraan yang lebih keperat Yang lebih pelan dari, dari dia Itu, gak usah lu damip-damip cukup nih sekali Yaudah, sabar, tungguin gitu Nanti mereka juga balik ke sini lagi Benernya, itu sih yang gue tau Kalau teman-teman punya opini lain Atau punya kesalahan yang sama Dengan gue gitu Teman-teman bisa komen di bawah Kita saling berbagi pengalaman Biar kita makin bisa bijak di jalan Dan saling menghargai pengguna jalan lain Nah, rasanya itu aja video gue Yang cuma berisi peluk pesah ini Tapi, gue rasa sih teman-teman yang lain Mungkin juga punya peluk pesah seperti gue ini Ya, gimana kita getep gitu Kalau dilajur kanan Terus ada kendaraan yang lemot, pelan gitu Mungkin bisa saling berbagi di kolom komentar Nah, kayaknya itu dulu ya Diulang gak sih gue gak mau? Kayaknya itu dulu video gue Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetep utamakan keselamatan Hargai pengguna jalan yang lain Dan Hati-hati di jalan yang kurang mulu Sampai jumpa See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax